Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Joko Tunggun di channel KPN alias kumpulan baranyuki kali ini saya akan membuat tutorial cara menyelesaikan rubik 4x4 ya teman-teman seperti ini tapi disini ada satu yang lepas berwarna kuning ya untuk bisa menyelesaikan rubik 4x4 ini teman-teman harus bisa menguasai terlebih dahulu rubik 3x3 ya karena sebagai dasar dari rumus itu adalah rumus rubik 3x3 berbeda dengan rumus berbeda dengan rubik 4x4 ya kalau di rubik 3x3 atau 5x5 seperti ini ini ada bagian center yang tidak bisa berubah tempat ya ini atau ini itu center itu tidak bisa berpindah tempat tetapi disini center dari 4x4 ini bisa berpindah tempat ya contohnya seperti ini seperti ini ya berpindah tempat centernya langsung saja kita mulai ya kita ajak terlebih dahulu jika sudah terajak seperti ini langkah pertama yang harus dilakukan adalah membentuk center terlebih dahulu ya satu center disini saja saya contohkan kita akan membentuk center berwarna hitam terlebih dahulu disini kita sudah mendapatkan center berwarna hitam ya kemudian langkah berikutnya kita buat center yang berseberangan dengan warna hitam yaitu warna kuning di disini ya disini kita akan buat center berwarna kuning kita sudah mendapatkan center kuning dan juga center berwarna hitam ya kita posisikan center berwarna hitam berada di bawah kemudian center berwarna kuning berada di atas lalu kita tinggal mengurutkan warna centernya ya jika di dalam rubik 3x3 misalkan yang kuning berada di atas ini urutannya seperti ini ya merah biru oran hijau di sini kita juga akan membentuk urutannya seperti itu merah biru oran hijau kita coba untuk membuat center merah terlebih dahulu ya center merah kita sudah mendapatkan center berwarna merah kemudian kita buat center yang berwarna biru disini caranya seperti ini ya kita langsung mendapatkan semua center ya merah biru oran hijau merah biru oran hijau merah biru oran hijau kemudian langkah berikutnya adalah membentuk atau memasangkan tepi ya yang ini ini kita pasangkan caranya seperti ini misalkan disini biru merah kemudian disini biru merah kita putar seperti ini kan jadi sudah jadi ya kemudian kita taruh di atas sembunyikan lalu kembalikan sama seperti langkah di rubik 5x5 ya seperti itu terus kita ulangi sampai tinggal tersisa dua dua tepi ya kita cari misalkan disini biru oran kita cari biru oran disini kita posisikan seperti tadi kita taruh di atas lalu sembunyikan kemudian hijau hitam disini juga hijau hitam ya taruh atas sembunyikan lalu kembalikan kita ulangi terus sampai tersisa dua pasang tepi yang belum jadi jika nanti kita sudah mendapatkan dua pasang tepi yang belum jadi seperti ini misalkan disini oran kuning oran kuning kemudian hijau oran hijau oran ya ini kita posisikan supaya warnanya sejajar ya seperti ini ini sudah sejajar oran hijau oran hijau kemudian kuning oran kuning oran ya untuk menyelesaikannya rumusnya seperti ini disini kita sudah mendapatkan semua tepi berwarna sama ya kemudian untuk langkah selanjutnya kita tinggal menganggapnya seperti rubik 3x3 lalu menyelesaikannya pertama kita buat satu lapis berwarna sama terlebih dahulu disini saya mencoba berwarna hitam ya kita selesaikan lapisan berwarna hitam selamat menikmati dia setelah dia 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 di sini kita sudah mendapatkan satu lapis berwarna hitam ya teman-teman kemudian kita posisikan lapisan yang sudah jadi tadi berada di bawah kita setelah seperti ini kita tinggal mengisikan bagian sini ya caranya seperti ini selamat menikmati di sini lapisan yang sini juga sudah jadi ya kita tinggal membuat lapisan yang paling atas kemudian kita posisikan untuk warna cross ini sama dengan warna center yang di bawahnya ya misalkan seperti ini sini merah sudah sama kemudian biru sama kemudian tinggal membalikkan yang ini ya orang dan hijau caranya seperti ini maka di sini juga sudah sama ya kemudian kita tinggal mencari satu pojok yang posisinya sudah tepat misalkan di sini hijau dan orangnya posisinya sudah tepat kemudian kita tinggal memutar untuk pojok yang belum tepat ya misalkan di sini merah biru seharusnya di sini di sini hijau merah seharusnya di sini di sini maka arah putarannya adalah perlawanan dengan arah jarum jam maka rumusnya seperti ini maka di sini untuk pojoknya sudah berada pada tempatnya ya kita tinggal merubah kuning ini menjadi di atas di sini sudah sudah pada tempatnya ya ini berwarna kuning kemudian tinggal dua pojok ini rumusnya seperti ini maka sudah selesai semuanya ya teman-teman Hai dan apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat teman-teman bisa klik like atau share ya dan jangan lupa untuk klik subscribe untuk dapat melihat update-update saya yang selanjutnya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh